Dari tahun 2007, 2013, hingga 2018, tercatat jumlah kasus kecelakaan, kendaraan bermotor berturut-turut sebesar 25,9% hingga 72,7%. Dari 92.976 kasus cedera pada tahun 2018, terdapat 11,9% diantaranya adalah kasus cedera tulang kemarahan kepala. Seperti yang kita tahu, bahwasannya kasus yang berhubungan dengan kepala itu jarang sekali untuk bisa diperbaiki dan kembali secara semula. Karena itu, jika tulang akibat cedera tidak dapat diperbaiki, solusinya adalah melakukan implan tulang. Nah, seperti yang kita tahu, bahwasannya umumnya implan tulang itu berbahan dasar logam. Namun, bahan tersebut dapat menyebabkan resopsi tulang yang mengakibatkan kegagalan operasi. Sudah banyak para ilmu yang sudah mengembangkan untuk mengganti implan tulang berbahan logam ini dengan implan tulang yang berbahan lebih ramah lingkungan dan lebih biokompatibilitas, yang mana merubah bahan implan tulang dengan mencampurkan beberapa polimer-polimer yang ramah lingkungan. Maka dari itu, disini saya akan menjawab salah satu isu dari SDG, Sustainable Development Global, About Good Health and Wellbeing, di mana saya akan menginovasi membuat filament 3D printing dari hidroksi apat, dicampur dengan olikaprolakon dan olikrikolik asid, untuk menjadi filament yang siap digunakan sebagai pengganti bahan implan tulang dari logam. Untuk pembuatan implan tulangnya nanti, akan menggunakan yang namanya extruder, di mana saya sudah mendesain salah satu extruder pada umumnya, yang nantinya akan digunakan sebagai pembentuk filament. Untuk lebih jelasnya, filament yang akan dibuat, extruder yang sudah saya buat ini memiliki beberapa spesifikasi fungsi, seperti ada spooler, filament, die, screw, barrel, gearbox, dan drive motornya. Untuk cara kerjanya sendiri, seperti ini. Jadi, dari biji-biji plastik yang akan diletakkan pada hopper, yang berwarna merah ini, akan diolah sedemikian rupa, dan akan dibentuk menjadi filament yang akan ditarik oleh spooler, di mana filament ini bisa terbentuk karena kerja daripada barrelnya ini, yang menggunakan barrel single screw, yang mana bisa bergerak karena digerakkan oleh motor dan drive motor. untuk menjadi filament 3D printing yang siap pakai. Jadi, itulah salah satu inovasi dari saya. Saya gilang Mola Nalif, NRP 1041 1810 000 000 53. Sekian dari saya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.